Ada problem sosial yang lebih kompleks. Penjahatan utama adalah mereka yang menyebarkan itu, memperbanyak dan menyebarkan itu. Saya rasa kita semua hampir sepakat dengan itu. Televisinya dong? Enggak, sebentar. Sebentar, media-media kenal. Enggak, jangan bilang kata menyebar, luaskan ya gini. Kalau memang itu barang pribadi, menurut Ariel yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka, dia patut ditanyakan, kenapa barang pribadi itu sampai harus keluar dan diedarkan oleh pihak ketiga. Nah, jadi kalau menurut saya, kita jangan mengerucutkan hanya ngomong soal pengedar. Pastilah polisi juga ngejar. Cuman ini kan pusaran awalnya dari Ariel. Karena kalau lihat dari gambarnya itu ya, kita gak mau tahu seperti ahli telematika atau ahli hukum, di situ ada dalam tanda petik ya, saya mengatakan ini bukan bahasa hukum, dengan sadar Ariel merekamnya. Entah bagaimana menyimpannya sampai keluar ke ruang publik, ketika sudah sampai ruang publik, dia kalau menurut saya patut untuk bertanggung jawab. Kenapa sampai hilang? Kalau memang itu hilang, kapan dia melaporkan kehilangan barang yang sangat privately itu? Kalau dibilang sama mbak, yang saya tangkap harus ada semangat kejujuran juga. Pastinya, pastinya. Ketika memvideokan itu, dengan sengaja dan itu keluar di publik, harus ada pertanggung jawaban juga. Gak bisa juga dibilang gara-gara media memblow up, jadi sehingga ini jadi seperti ini, belum? Kalau menurut saya salah juga. Ini media bukan hanya media infotainment ya, media mainstream juga turut. Saya kira, saya kira karena media itu yang membuat gelisah ibu-ibu tadi. Apakah anaknya juga menyimpan? Kalau saya gelisah karena, apakah laptop anak saya ada apakah enggak? Saya gelisah kalau enggak ada. Justru kalau enggak ada? Ya, karena anak saya akan menjadi ketinggalan zaman. Teman-teman yang berubah ini. Bapak, bapak yang segeja nih, ayah bapak ini. Tidak, artinya. Jangan bilang menyebarkan, bapak ini. Artinya apa? Ada pembelajaran di situ untuk anak saya, supaya enggak kaget. Enggak shock. Emang umurnya anak Mas Ferman berapa? Ada yang semester 7, ada semester 5. Ada di sini. Oh, yaudah gede. Ya wajar lah, artinya bapaknya sudah setuahinnya. Oke, enggak. Nanti kita akan lanjut lagi. Enggak, artinya ini. Apakah pendidikan seksual, itu harus dari awal. Supaya kita enggak kaget. Supaya kita juga enggak terjadi kecelakaan dan macam-macam. Tapi kan enggak semua keluarga se... Apa namanya seperti Mas Ferman. Saya mau menjadi ikon. Kalau anaknya Ferman tadi khawatir ketinggalan zaman, saya khawatir anak saya enggak ada nafsunya lagi. Oh, ya. Itu yang bahaya. Anda memang harus sangat khawatir. Ya, harus sangat khawatir. Setelah Ariel ditahan, beberapa artis memberikan support atau dukungan pada Ariel. Dan inilah kumpulan artis, termasuk ada Mas NS di sana, yang berkunjung ke tahanan untuk melihat Ariel. Tapi semua datang ke sini hanya menjenguk itu saja. Hanya menjenguk itu saja. Jadi tidak ada statement apa-apa. Kami menjenguk saudara kita, anak kita, sahabat kita. Saya mohon semua adil lah. Ini hukum-hukum sesuai keadilan. Tadi yang datang untuk menjenguk bagaimana kondisinya, karena biar bagaimanapun, ini bukan soal dukung-mendukung. Ini soal kita sebagai manusia, sebagai rekan seprofesi, sama aja. Kalau di antara Anda pun ada yang terjadi, misalnya mesti sampai masuk ke penjara, masa kalian sama kalian tidak saling? Tapi artinya Ariel, dia tentunya, tentunya artis-artis yang datang ke sini, tentunya artis-artis yang tidak senang, apabila Ariel tidak ditahan. Tentunya, ya kan saya juga tidak senang. Ya saudara, tetaplah bersama kami. Jadi pertanyaannya, apakah artis yang ada di video itu harus juga bertanggung jawab? Sesaat lagi. Ya, masih lanjut bersama sahabat-sahabat Rosi, kita sedang berbicara dengan isu yang menjadi kasakusuk nasional, apalagi kalau bukan video panas yang melibatkan para artis. Kita lihat ya, bagaimana tanggapan masyarakat soal ini. Kalau untuk penyedarnya, otomatis dia yang bersalah. Tapi kalau untuk yang Ariel sendiri, mungkin yang sekarang jadi masalahnya adalah kenapa dia sampai ngerekamnya itu. Kalau Luna Maya, Cetari mungkin, itu kan hanya, juga Ariel itu kan hanya korban. Saya sangat menyayangkan, Karir-Ariel sedang menanjak, dan dia cukup penyanyi yang cukup potensial. Ini bisa merusak generasi muda, terutama generasi anak-anak kita. Yang lebih kasihan warga, terutama anak-anak Indonesia. Ada Mbak Mariana disini sebagai seorang aktivis perempuan. Sebenarnya yang paling jadi korban dari peredaran video itu siapa? Asumsi saya Luna Maya dan Cutari. Asumsi Anda adalah Luna Maya dan Cutari, pasangan perempuannya. Karena yang mengendalikan kameranya kan Ariel, dan mereka tidak punya kontrol apa-apa atas dirinya sendiri. Meskipun mereka sadar itu divideokan ya? Ya, secara tidak langsung mereka korban. Tapi memang ada serata korban-korban lain yang, saya bilang sih yang memang paling korban itu, dua orang, tiga orang itu. Yang lainnya adalah, masyarakat tentu jadi ikut memproduksi kan? Kayak gitu kalau saya sih. Ya, Anda sepakat nggak bahwa memang sangat tidak bertanggung jawab ketika ada seorang laki-laki memvideokan hal itu, dia membawa partnernya untuk ikut terlibat dalam video itu, tapi dia kemudian tidak bertanggung jawab terhadap kehatian-hatian, atau bagaimana ia menyimpan sesuatu yang sangat pribadi itu sehingga bisa terumbar keluar. Jadi, ada faktor sangat tidak bertanggung jawab ketika mereka merasa ini barang pribadi, tapi tidak memiliki kehati-hatian yang ekstra luar biasa untuk menjaga supaya tidak keluar. Tapi meskipun orang sudah bertanggung jawab, kalau itu dicuri, misalnya handphone saya dicuri gitu kan? Kan teknologi itu kan semuanya juga bisa dicuri orang, karena memang orang ingin menjual itu, karena itu mahal harganya, dan milik artis lagi kan? Dikatakan bahwa cutar itu disuruh meniru, mendesah sesuai dengan suara di video itu. Nah, dia disuruh untuk mendesah ulang, seperti yang ada di video itu. Nah, saya sangat tidak sepakat dengan polisi, karena ini penghinaan. Penghinaan dong, misalnya orang diperkosa nih, misalnya contohlah bukan kasus ini. Kalau misalnya mau menyelidiki, jangan gitu dong, caranya kan nggak sopan. Masa disuruh goyang? Masa disuruh goyang? Gimana? Masa nggak ada yang disuruh goyang? Mengapa harus cutar? Mengulang desahan itu sesuatu yang sangat tidak menghormati masyarakat perempuan. Sangat pornografi. Bisa dicari dengan cara yang lain? Ya, sebentar, saya ada yang curiga nggak sih bahwa ini bisa aja rekayasa. Kesatu, saya ada dua hal ya. Kesatu, mungkin nggak Aril Pradiprisa ada kelainan? Wah, itu bukan urusan kita? Oh ya, nggak, saya ada kecurigaan apa nggak kita? Bukan urusan kita. Saya nggak mau curiga itu perataan. Maksud saya, polisi boleh saja memberisa itu. Yang kedua, saya curiga ini seperti makanan disajikan. Rame, orang berebut. Kemudian disisakan. Basi, diangetin lagi, berita lagi. Dijemin lagi, basi lagi. Siapa itu aktor intelektual yang maksudnya masih? Saya nggak ngerti, mungkin. Iya, penggunaan kata mirip-mirip pun. Penggunaan kata mirip pun itu sesungguhnya bagian dari desain supaya mirip nggak sih? Terus dipanaskan? Terus dipanaskan panjang. Supaya panjang gitu ya? Jadi terus digoreng. Ini saya nggak tahu, ini istilah yang baru saya temukan di dunia media, yang sebenarnya saya juga pernah berkecimpung di situ. Kalau misalnya diduga, selesai. Saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dirilis 24 Juni kemarin, dalam 10 hari terakhir, 33 perkosaan anak itu terjadi. Korbannya adalah umur 4 sampai 12 tahun, dan pelakunya juga remaja 16 sampai 18 tahun. Dan mereka mengakui bahwa video ini, mengakui bahwa mereka melawan perbuatan ini setelah melihat video ini. Setelah melihat video ini? Begitulah rilis yang dikatakan oleh KPAI. Jadi, harus ada langkah yang lebih radikal menurut saya, melindungi anak-anak remaja, yang akhirnya menjadi korban mengakses video itu. Pertanyaan saya, kesalahannya ada di mana ketika anak-anak yang belum saatnya menyaksikan tayangan ini, bisa melihat tayangan ini, dan kemudian terangsang atau terdorong untuk melakukan perbuatan asusila? Saya mau jawabannya. Saya popong sebentar. Saya kepengen negeri ini, jangan karena peristiwa ini langsung kebakaran jenggot. Jenggot itu udah ada dari dulu, peristiwa itu udah ada dari dulu. Dibenahi dong negeri ini. Jadi Anda tidak sepakat bahwa video itu, tidak sepakat dengan apa yang dirilis oleh KPAI, bahwa video itu menambah jumlah perkosaan anak di umur. Sangat sepakat, seperti Kepala Daerah Kota Madya Bandung belak menge-ban. Ariel, siapa? Buna Maya, tidak boleh. Tidak boleh masuk Kota Bandung. Jawa Tidur juga kayak gitu. Saya sepakat sama pemimpin daerah itu. Tapi kenapa koruptor didiamkan? Tidak di-ban seperti itu yang lebih jahat. Tidak boleh masuk Kota Bandung.